Sekarang kita sedang berada di perbatasan Pekon Pahayu Jaya dan Pekon Sukajaya. Kita akan memasuki wilayah Pekon Pahayu Jaya, Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Lampung Barat. Ini adalah wilayah Pekon Pahayu Jaya, di sini ada SMA Negeri, SMA Negeri 1 Pagardewa. Ya, terlihat juga dari sini gedung berwarna hijau, kantor dari KUA. Kita akan lihat dari agak kerekatan. Ini adalah kantor Balai Nikah dan Manasik Haji, Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Lampung Barat. Di jalan lintas Basungan Pahayu Jaya, nomor 1. Kita lihat juga di depan kita ada bertasok, pertamina nomor 92. Untuk memudahkan masyarakat untuk mengisi pohon bakar ringan. Ini adalah wilayah Pekon Pahayu, yang mana jalannya masih cukup bagus. Sekarang kita sudah sampai di Pekon Pahayu Jaya, Kecamatan Pagardewa, yang mana kita lihat kantornya ini sepertinya baru dicet. Yang dengan warna menyala, warna kuning, hijau, hijau muda, dan biru. Semenjak penggantian perhatian ini, di Pekon ini terlihat sudah ada kemajuan tentang warna. Semenjak penggantian perhatian ini, di Pekon Pahayu Jaya, kebetulan Pak Pratinnya tidak berada di kantor, maka kita akan berkunjung kekediamannya di rumahnya. Karena ini adalah gang yang sudah memasuki wilayah rumahnya. Kita sudah di depan rumah Pak Pratin, kita mau tanya dulu. Assalamualaikum Pak Pratin. Oke lah, ini adalah rumah Pak Pratin, rumah kediaman Pak ya? Assalamualaikum. Jadi kita akan sedikit ada menanyakan tentang, bukan-bukan kita Pak, siap Pak? Siap. Kita tolong Pak Pratin jelasin bagaimana kegiatan sehari-harinya di Pekon kita saat ini. Kalau dulu apa Pekon Peket dari jam 8 pagi, jam 8 suai, surat parat. Datang ya? Datang semua. Yang Peket berapa orang kalau hari-hari biasa Pak? Hari biasa 12. 12 orang? Masuk semua ya? Iya. Pemangku-pemangku itu, Peketnya kapan itu? Peket itu dia 3 kali seminggu. 3 kali seminggu ya. Saya lihat tadi Pak, itu kantornya sudah berubah warna. Apa dari dicat ini? SatUT? Selamat datang. Tuh. Tekst. hitam. Tuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.